. Kabar baik datang ke skuad Persib Bandung menjelang laga penting melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Liga 1-2021. Laga melawan Persebaya ini menjadi satu dari tiga pertandingan, final, yang wajib dimenangkan Persib untuk terus berada di jalur juara. Kabar baiknya, duo Brazil David da Silva dan Bruno Chantan-Hede akan diturunkan untuk mengalahkan Persebaya. Pelati Persib, Robert Rene Alberts, mengonfirmasi bahwa saat ini kondisi David da Silva sudah mulai membaik. David terlihat ada kemajuan tapi dia masih ada dalam penanganan. Tapi ini terlihat cukup positif untuk David, kata Robert Alberts, dilansir Superball.id dari laman resmi Persib Bandung. Sedangkan Bruno Chantan-Hede tengah dalam performa terbaiknya, dalam dua pertandingan ia berhasil mencetak empat gol. Kedua pemain ini diprediksi akan diturunkan oleh Robert Alberts untuk mengalahkan Persebaya Surabaya. Robert merasa perlu menurunkan David da Silva untuk bisa memetik kemenangan, karena ia adalah mantan pemain Persebaya. Jadi ini akan menarik jika David bisa bermain tentunya untuk menghadapi mantan timnya. Semua tahu, ketika ada pemain bertanding melawan mantan timnya, dengan segala alasan, bisa meningkatkan performa mereka, ucapnya. Sementara Bruno Chantan-Hede yang sudah membuktikan daya gedornya, merasa cukup yakin bisa mengalahkan Persebaya. Saya mencoba untuk tetap percaya pada diri sendiri. Percaya akan kemampuan saya, bisa membantu tim, ujar Bruno Chantan-Hede. Pertandingan pekan ke-32 antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Laga ini sangat penting bagi Maung Bandung untuk bisa tetap menempel ketat Bali United demi gelar juara Liga 1. Bali United saat ini berada di posisi puncak klasemen Liga 1 dengan 69 poin, mereka unggul 3 poin dari Persib Bandung. Jelang menghadapi Persebaya Surabaya, Robert Alberts merasa cukup yakin timnya bisa menang karena mereka memiliki banyak waktu untuk berlatih. Terima kasih.